Hai mengenai mutasi dari sinensis menjadi cemal itu sinensis tapi karena Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama bangsa yang punya channel bisa ternyata Oke sampai cepat semuanya untuk kali ini dari minggu yang bahagia ini karena libur-libur kiprai jadi untuk saat ini saya berada dirumahnya sama salah satu kolektor bonsai di kota Semarang dan kali ini kita akan membahas seperti yang ada di hadapan kita ini ini untuk jenis Juniper apa tadi Juniper Rigida ini masternya mau tapi sebelum selanjutnya subscribe like serta komen agar channel Bang Samsung tetap bisa berkembang Oke sama-sama semuanya dalam dunia bonsai terutama di tanaman jenis Juniper ini Juniper seperti ini ini ada suatu hal yang gimana mengenai mutasi dari sinensis menjadi cemara duri itu bukan hanya sekedar rumor nanti Bang Samsung akan sepilkan untuk datanya dan bukti otentiknya yang dimana ini dikarenakan mungkin salah satu penyebabnya cuaca yang ekstrim lah pokoknya seperti itu oke tanpa buang waktu lama langsung saja kita pastikan video kali ini seperti ini sahabat-sahabat semuanya untuk penampakan dari Juniper Rigida seperti ini ini sedang digarap sama masa tadi nih kita salami dulu selamat siang masa tadi Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Wabarakatuh gimana kabarnya label Alhamdulillah Ini Sudeng mengerjakan apa ini masih nih ini cemara duri cemara duri hai Together Hai seperti ini sahabat-sahabat semuanya Hai saya lihat banyak sekali perantikan yang mati masih terlalu rimbun ini kita pilih ranting yang mati kita buang terus kita buka agar terkena sinar masuk coba Mas bisa disepilkan itu untuk daunnya ciri-ciri dari cemara duri ini Bang ya ya kenapa dapat dinamakan cemara durinya ini kan duri makanya saya pakai sarung tangan karet ini biar nggak terkena duri-duri tajam Oh duri yang penting tidak menohok di hati Mas hahaha jadi kalau ada rumor yang mengatakan salah satunya itu mengenai mutasi lah Mas mengenai mutasi dari cemara sinensis ke cemara duri itu benar enggak Mas itu Oke jadi seperti ini sahabat-sahabat semuanya ini saya tampilkan datanya juga jadi untuk penampakan cemara duri seperti ini nanti saya sepilkan untuk yang sinensis itu yang mengalami semacam perubahan lah dan nanti juga bisa di kolom komentar ini hanya salah satu apa ya Bang Samson juga pernah menanyakan salah satu pakar bonsai di Jawa Tengah ini yang mengatakan bahwa kita itu memelihara bonsai itu harus menyesuaikan dengan habitat aslinya termasuk yang jenis Juniper ini ini salah satu penyebab seperti mutasi ya bukan 100% mutasi jadi salah satu penyebabnya itu karena iklim ataupun cuaca dari dingin pindah ke Semarang yang lumayan panas itu akan mengalami perubahan yang yang tidak cukup signifikan ya sedang-sedang sajalah seperti yang saya tampilkan di gambar itu jadi bisa juga rumor itu benar bisa juga enggak karena ada juga yang berpendapat itu kita harus menyesuaikan dengan alamnya dengan kita memelihara ataupun merawatnya seperti Oh menyemprot pagi dan sore dengan sistem kabut jadi dibikin hawanya dingin terus seperti itu ini salah satu yang mengatakan itu salah satu pakar juga yang dari Jawa Barat sepuluh Jawa Barat menolah kotanya yang mana saya lupa soalnya pernah ketemu di tempatnya Pak Haji Sarno Oke langsung saja kita sepulkan untuk yang pure simensis seperti ini sahabat-sahabat semuanya nah ini kan daunnya banyak yang berubah seperti cemara duri ya ini menurut salah satu penyebabnya itu karena iklim yang terlalu panas tapi pada ujung-ujungnya ini masih nampak sekali oh daun-daun sinensis ini juga lumayan tajam ini juga lumayan tajam seperti ini jadi seperti ini nanti saya sepulkan untuk komplitnya gambarnya karena ini narasebernya ini tak tanya malam pelayu tadi yang Bang Samson sampaikan itu bukan apa ya bukan murni dari pikiran saya tapi berdasarkan riset juga sih jadi pernah saya tanyakan pada salah satu tokoh ini tokoh ini mengenai Juniper lah jadi berdasarkan riset juga pengalaman Bang Samson orang seperti ceplak ngawur tapi seandainya ada yang berpendapat lain itu pun monggo itu hak jadi dengan semua saya rasa begitu masih lagi ya biasanya yang membedakan itu mediannya komedi ya ya dataran tinggi itu mediannya sama di dataran rendah gitu mungkin banyak unsur humusnya kalau di dataran waduh dikasih banyak unsur humus gitu ngomong saya gede penyiramannya juga beda lebih sering disiram pokoknya dibikin seakan-akan berhewat dingin tapi jangan salah jangan ditaruh di kulkas malam pelepem oke saya rasa seperti itu sampai-sampai semuanya kurang lebih japan selanjutnya minta maaf bila itu berkualitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat jaga kesehatan bye 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 k selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati